Tim penjidik dari Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa tujuh saksi terkait kematian keluarga di Perum Nenggolan. Para saksi antara lain tetangga korban, petugas keamanan, dan kakak korban. Polisi belum dapat memastikan motif pelaku yang tega membunuh di Perum, istri, dan kedua anaknya. Mobil milik korban pun belum juga ditemukan. Petugas telah membentuk tim khusus yang terdiri dari tim Polres Metro Bekasi Kota bersama unit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Sementara dapat disampaikan kepada teman-teman semua, dari saksi yang kita bisa sudah ada tujuh orang, dan sampai dengan hingga saat ini anggota kita masih mendalami, masih melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang kita temukan. Sementara itu Rabu sore, jenazah di Perum Nenggolan, istri, dan kedua anaknya telah dibawa ke Samosir, Sumatra Utara. Keempat jenazah akan dimakamkan di kampung halaman mereka, di Nenggolan, Samosir. Jenazah satu keluarga ini sebelumnya disemayamkan di rumah duka gereja Lahai Roy, Cijantung, Jakarta Timur.